Intro Tanya Lovers anda menyaksikan program market update yang akan menginformasikan harga rata-rata kebutuhan pangan pokok di tingkat konsumen dari sejumlah pasar utama di buku kota provinsi se-Indonesia. Data ini kami himpun secara resmi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada 31 Januari 2022. Bersama saya Adi Wiranata, inilah market update selengkapnya. Harga rata-rata komoditi pangan pokok di tingkat nasional pada minggu keempat di bulan Januari cenderung mengalami penurunan sebesar 2,16 persen dibandingkan dengan harga rata-rata komoditi pokok pada minggu lalu. Kita mulai dari harga rata-rata beras medium yang pada minggu keempat di bulan Januari berada di agak Rp10.933 per kilogram. Harga bawang merah di tingkat pedagang eceran terpantau naik sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan minggu lalu dengan harga Rp29.851 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih pada minggu ini mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan harga minggu lalu di rata-rata Rp28.677 per kilogram. Selanjutnya cabai merah keriting dijual dengan harga rata-rata Rp34.451 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah berada di angka Rp45.409 per kilogram. Tiny Lovers, kini kita beralih ke harga rata-rata kebutuhan pangan pokok hewani yang pada minggu ini rata-rata mengalami penurunan. Harga daging sapi di tingkat eceran rata-rata Rp126.035 per kilogram. Daging ayam merah Rp36.319 per kilonya. Sedangkan telur ayam dibanderol dengan harga rata-rata Rp25.817 per kilogram. Kebutuhan lainnya seperti gula pasir lokal, nilai jual rata-ratanya Rp14.071 per kilogram. Sementara itu minyak goreng curah berada di rata-rata Rp18.759 per kilonya. Tiny Lovers, Anda baru saja menyaksikan harga rata-rata kebutuhan pangan pokok di tingkat konsumen. Dan berikut kami sampaikan info harga rata-rata kebutuhan pokok di tingkat produsen dari sejumlah sentra produksi di seluruh provinsi di Indonesia. Harga di tingkat petani dan peternak pada minggu keempat di bulan Januari 2022 bila dibandingkan dengan harga minggu lalu. Komoditas yang pergerakan harga relatif stabil adalah beras medium di tingkat petani serta harga sapi hidup di tingkat peternak. Komoditas lain harganya cenderung menurun antara lain cabai rawit merah, ayam ras hidup, dan telur ayam. Penurunan harga dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar yang menurun. Sedangkan sedikit meningkat harga cabai merah keriting dan bawang merah serta gabah di tingkat petani dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas tersebut yang mulai berkurang karena faktor cuaca atau memang belum ada panen padi. Dan kini saatnya kami sampaikan info harga kebutuhan pokok terkini 31 Januari 2022. Dan demikianlah program Market Update kali ini. Sampai berjumpa lagi di program Market Update selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan info harga kebutuhan pokok terkini setiap hari Senin hanya di TV Tani Indonesia. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.